Kemawan Bapak, beri kok Om Niko datas Tunggal Datas kita sambung Daging Desa Wisata Mangir Kealurahan Sendang Sari Kealurahan Kealurahan Sendang Sari Nah Matan Uwon Kita akan bersama-sama Belajar Sedikit saja Dari apa namanya Sejarah Pogdarwis disini Sejarah Desa Wisata Disini bagaimana Terbentuknya begitu ya Kita bisa Tahu Karena kita memang Baru saja Membentuk Pogdarwis Jadi sedikit banyak kita bisa belajar Dari belionya Bagaimana pembentukan Atau apapun lah yang bisa Kita belajar Semoga Bapak Cari Semoga Membentuk Jadi gini Saya tadi juga bingung Ini mau ngobrol Pogdarwis Atau ngobrol sejarah Durasinya berapa lama disini Maksimal 30 menit Maksimal 30 menit Karena kalau kayak ngomong sejarah Itu nanti saya bukanya Dari Kenaruk Ken Dedes Singosari Tunggulah Metung dan sebagainya Medun-medun-medun Kemudian nanti tadi Mojopahit Mojopahit terakhirnya Terlulas Brawijaya ini Pitu Kegeng Bangir Anak Brawijaya 5 Bre Kertobumi Itu Bawijaya 5 Itu memedun Itu termasuk Simpangan Danang Sutawijaya Ini saat periode Cuma Danang Sutawijaya itu Sebelum jadi HB Itu kan Kata-kata kan Danang Sutawijaya Nah disini itu Kegeng Bangirnya itu Ada 4 Jadi ketika Danang Sutawijaya Mengirim anaknya Pumbayu Untuk datang ke sini Kegeng Bangirnya itu Ada Kegeng Bangir yang keempat Poneboyo yang ketiga Karena yang pertama Namanya Raden Megad Sari Tapi sebelum jauh ke sana Saya sampaikan Yang pertama berkenalan Nama saya Yuhri Sarin Satrio Kebetulan kalau disini Saya Pak Darwis Kalau di kelurahan Atau desa Saya Sekdes Atau Cari Seperti itu Kemudian Kalau berbicara terkait Dengan Pak Darwis Kami berbicara Sejak tahun 2016 Sebelum saya jadi Sekdes Saya jadi Sekdes Tahun 2017 Nah Kenapa kami Membentuk Pak Darwis Karena Banyak orang yang datang ke sini Tapi datang ke sini Karena Zara Jadi kami itu Kalau malam sosok Kliwon dan Jumat Kliwon itu Rame Rame Di Petilasan Tapi menik Wisatanya Wisata minat khusus Karena Sintekoh ya Semi-Paranormal Jumat Tertarik Sintekoh ya Sintekoh ya Sintekoh ya Sintekoh ya Akhirnya kami sepakat Warga Karena Kalau Mangit itu ada Tiga dusun Cara akunasi ke pemerintahan Mangit Lord Tengah dan Kidul itu ada Tiga dusun Kemudian Kami sepakat Untuk membentuk Port Darwis Tanggal 7 September Tahun 2016 Kebetulan Ketua saya Nah disana sepakat Ini naik Kurseng toko Minatnya Minat khusus Tidak akan banyak Akhirnya kami harus berbenah Kami mengidentifikasi Apa yang ada disini Agar laku dijual Yang pertama Kebudayaan Jadilan Reyok Dalang Dan sebagainya Kami punya Gejok Losun Dan sebagainya Kami punya Nah itu kami tingkatkan Kami pentaskan Rutin Sehingga Kemudian orang datang Kesini Semakin banyak Kemudian kami Gara pinggir-pinggiran sungai Karena kebetulan Cara bentang alam Itu sungai Progo Jadi sebelah Barat itu berbatasan Dengan sungai Progo Sebelah selatan Berbatasan dengan sungai Bedok Yang arahnya Kemerapi Sebelah timur Berbatasan dengan Bedok juga Karena Bedoknya Hurufnya L Ini tempurannya Jadi cara demografi Kami itu bagus Bentang alamnya Ada muara Ada sungai Dan sebagainya Nah itu kami kembangkan Kemudian wisata desa Kami kembangkan juga Karena apa Banyak orang yang Miara ayam Banyak orang Miara kambing Sapi dan sebagainya Itu kami kembangkan Karena kalau anak-anak Kan seneng Ngasih miara Ngasih makan Ngasih makan ayam Ngasih makan apa Itu jadi minat Minat belajar Anak-anak Sekaligus dengan Jelajah desa Kami punya Misalnya tinggal disini Nginap disini Kami sediakan sepeda Ontel Kami sediakan Mereka live-in Dengan masyarakat Dan sebagainya Bahkan Kami jual Kali dengan bule itu Ada istilahnya Banyak kami local security system Local security system itu Keamanan lokal Itu jenis Kami ajak mereka runda Jadi kalau bule itu Malam hari seneng Nek menurunduh Bahkan kami itu Ada orang yang Pencari tekek Malam hari itu Kemudian mereka muter Bapak Genter Gala dan sebagainya Muternya hari tekek Itu Minil Minil Bule seneng Jadi kadangkala itu Kita kalau mau wisata Mungkin di tempat kita biasa Tapi di sana itu Menjadi Luar biasa Nah ini yang Kemudian potensinya Harus digali Poddaris memastikan itu Yang kedua Poddaris ini tugasnya Mesti terkait dengan Sabta persona Kan jenis nanti bisa Sabta persona Keamanan Ketertiban Keindahan Ramah-tamah Dan sebagainya Itu harus Dengan semastikan Artinya gini Ketika orang wisata Di tempat yang jenis ngan Ya kudu resek Kudu tertem Kudu nek Misalnya Barang ketinggalan Saya yakin nek Jenen bawa handphone Di sini Wisata di sini Kemudian jenis ngan Handphonenya ketinggalan Saya jamin Gak bakal hilang Handphonenya Artinya orang Akan baik-baik saja Datang ke sini kan Karena jamin Tidak akan ada Sing gratis Lepas dan jenis ngan Nyolong Berangin jenis ngan Nggak ada Nggak ada Dulu orang Kalau datang ke sini Kesasar Tanya anu Nek motornya Orang dipateni Bingung Pak motor Mereka Ramadun Motornya Orang dipateni Pak motanya Aranya ini Mereka Diblusok Ini sekarang Nggak Karena kami Menjamu mereka Bahwa kami Kemudian harus Ramah pada Semua orang Yang datang Karena Dengan kereng-kereng Ngata nih Kau Ngeru Takkan Di sini Kamu Tentu Bialah Dari Tidak boleh Kayak gitu Termasuk Menciptakan Masyarakat Nah Termasuk Menjaga Kebedahan Kebedahan Kemudian Sehingga Kemudian Nanti Ada Kenangan Yang bisa Didapat Ketika Orang Datang Kesini Makanya Tadi Cerita Jadwalnya Jadwalnya Ini Berapa Karena Cerita Bok Dawit Dan Cerita Sejarahnya Akan Panjang Tapi Karena Ada Kami Punya Kesamaan Sejarah Tiga Dusun Ini Loh Tengah Gidul Kemudian Kami Sepakat Ben Wong Terpata Dan Semakin Banyak Orang Akhirnya Kunjungan Datang Karena Kami Ciptakan Hano Hanya Minat Khususus Tok Tapi Ketika Kami Ciptakan Yang Lanya Ada Kelompok Pau Datang Kesini Kelompok Anak Sekolah Datang Kesini Kelompok Dari Wisatawan Datang Kesini Dan Sehingga Ada Banyak Orang Yang Datang Kesini Itu Yang Diutamakan Dengan Kota Kalau Kaya Gen Mangir Disini Secara Periodisasi Mangir Disini Sudah Termasuk Tua Mangir Yang Pertama Datang Kesini Raden Megad Sari Mangir Pertama Itu Sudah Ada Peradaban Disini Karena Menurut Arkeolog UGM Disini Itu Linear Dengan Borobudur Dan Ratu Bokor Peninggalan Disini Situs Linggal Zoni Dan Sebagainya Banyak Bahkan Sekarang Akhir-akhir Ini Banyak Sekali Pencari Emas Di Pinggir Krogos Sana Ketemuni Emas Anting Tangan Yang Tangan Yang Bentuk Mas Itu Teramu Disini Jadi Mangir Itu Lama Sekali Lama Lama Setelah Mangir Datang Itu Beranak Pinak Dan Sebagainya Sampai Mangir Empat Dan Kemudian Tadi Dalam Ceritakan Ada Yang Keageng Mangir Yang Berlaku Tidak Bersinggungan Dan 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 Itu Mangir Empat Memang Cara Kanuragan Cukup Ampuh Karena Punya Tombak Baru Kelinting Dan Sebagainya Itu Terkait Dengan Keageng Mangir Artinya Gini Bapak Ibu Semoga Tadi Yang Hadir Disini Kan Ada LPMK Ada PKK Dan Sebagainya Artinya Semua Yang Jenengan Miliki Kadang Kadang Itu Hanya Sederhana Tapi Bisa Jadi Itu Tidak Sederhana Bagi Orang Lain Atau Akan Jadi Sebuah Hal Yang Luar Biasa Bagi Orang Lain Karena Pengalaman Disini Meskipun Tempatnya Sama Meskipun Kondisinya Sama Tapi Ketika Jenengan Menciptakan Potensinya Dan Menggarap Potensinya Jadi Nanti Hasilnya Akan Berbeda Dan Itu Akan Menciptakan Pengalaman Yang Berbeda Karena Wisatawan Itu Butuh Pengalaman Yang Berbeda Disini Desa Wisata Ini Dengan Desa Wisata Krebet Misan Atau Desa Wisata Banjaroyol Mungkin Akan Berbeda Meskipun Kondisi Alamnya Bentangnya Hampir Sama Hanya Bagaimana Kita Memperasi Meskipun Tempat Tempat Yang Kemudian Pake Banyu Nenek Orang Dua Adum Mangir Itu Kami Kemarin Memang Agak Panas Ini Kami Ciptakan Seperti Kami Nanami Pohon Kami Sehingga Kemudian Yang Ketika Sini Merasa Adum Ini Hasil Karya Lama Kami Buat Sejak Tahun 2016 Orang Dulu Nebang Pohon Sekar Pd Sekar Kami Larang Kalau Tidak Butuh Sekali Jangan Nebang Pohon Misalnya Seperti Jadi Akan Ada Banyak Prasarat Ketika Jenengan Sudah Iklor Membuat Tempat Wisata Apalagi Tempat Wisata Yang Jenengan Ciptakan Atau Buat Itu Memang Jenengan Ciptakan Bukan Hasil Karya Gosti Allah Dalam Hal Ini Misalnya Gosti Allah Gosti Ditiru Ini Gisa Wisata Bisa Ditiru Hanya Tinggal Kemudian Nanti Konsep Bagaimana Saya tidak tahu Yang di salah Tiga Yang Ini Kota Biasanya Apa Yang Biasanya Bisa Dijual Atau Menarik Misalnya Sawah Ada Banyak Sawah Airnya Banyak Sepanjang Tahun Yang Ngececi Belor Nah Kalau Bisa Sepanjang Tahun Misalnya Ngececi Belor Atau Buat Program Rekam Yang Misalnya Juga Berdasarkan Waktu Tidak Apa Karena Gini Kita Tadi Diskusikan Hampir Sama Karena Di tempat Jangan Karena Ada Durian Kami Punya Potensi Durian Disini Itu Durian Lokal Ya Sudah Umur Simbah Simbah Jaman Dulu Nanti Di Bulan Desember Janari Dari Mesin Plak B Dan D Banyak Yang Masuk Sini Masih Murah Durian Kalau Mesin Durian Kita Bikin Event Durian Jadi Kita Membuat Kegiatan Wisata Itu Berdasarkan Periodisasi Waktu Kemudian Bentang Alam Banyak Kayak Kata Ada Sadranan Disana Kami Juga Pas Sadran Kami Buat Gede Sehingga Orang Datang Kesini Banyak Pas Bulan Surah Kami Punya Merti Dusun Merti Dusun Kami Buat Gede Sehingga Orang Datang Kesini Jadi Itu Periode Kalau Mau Deli Ini Memang Harus Diciptakan Nah Kami Di Delinya Disini Di Tempat Ini Delinya Jadi Setiap hari Bisa Datang Kesini Nah Kalau Disana Mau Potensinya Berbeda Dan Setiap Perbedaan Potensi Itu Mesti Membuat Pengalaman Yang Berbeda Ini Yang Kemudian Baru Dijual Dan Memang Gini Wisata Ini 30% Fata 70% Cerita Bonsai Bisa Bisa Nenjeninan Atus Disana Mandi Di Sungai Itu Di Sungai Proko Setiap Sebelum Maghrib Nanti Anda Akan Awet Mudah Kan Sakar Koleh Ngomong Kan tergantung Apalagi Kalau Konon Katanya Nah Sebenarnya Saya Ngapus Si Konon Katanya Kami Itu Ada Jembatan Bambu Itu Periodik Setiap Musim Kemaruh Sungai Proko Ini Kan Agak Kering Kami Buat Jembatan Bambu Ke Arah Luan Proko Depan Luan Proko Jepan Saya Ini Kemudian Kami Namakan Jembatannya Jembatan Cinta Kami Sampaikan Pada Orang Orang Kalau Kalian Berduaan Dengan Pacarnya Kalian Tapi Tidak Bersentuhan Terus Kalian Jalan Beriringan Karena Itu Hanya Sat Meter Dan Kemudian Bisa Selamat Sampai Didepan Sanya Nanti Insya Allah Jalan Akan Langgang Oh Kepang Putus Kami 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 Bilang Gini Konon Kabarnya Konon Ceritanya Jadi Nek Orang Yoh Jangan Salahkan Kami Bagian Seperti Termasuk Kalau Di Daerah Utara Ada Sendang Kasian Sendang Kasian Terkenal Karena Waktu Itu Pembayun Anaknya Danang Sitawijaya Sebelum Datang Kesini Itu Mandi Ke sana Terlalu Terus Kabarnya Jadi Cantik Kemudian Cagang Bangga Yang Disana Dimitologikan Disana Dihkannya Ya Nek Sapa Seng Gwadis Nong Kini Kau Dari Ayu Baya Putri Danang Sitawijaya Ayu Banget Akhirnya Di Hari Tertentu Banyak Perempuan Mandi Disana Itu Kan Boleh Boleh Saja Sah Sah Saja Boleh Kita Enggak Kapus Konon Konon Katanya Tergantung Seti Allah Bagaimana Kan Gitu Jadi 70% Fakta Eh 30% Fakta 70% Cerita Nah Nek Mes Mono Kui Nen Orang Atau Kemudian Konon Kabarnya Ceritanya Nek Neng Dulan Neng Parang Tertit Soleh Nanggok Kambi Nopo Katanya Nek Katanya Orang Orang Sar Nek Gini Ngan Cemum Pluk Hanyut Pakai Pakaiannya Warnanya Hijau Angal Digolei Karena Warnanya Hampir Sama Dengan Air Sehingga Kemudian Dicitakan Mitologi Nah Termasuk Ketika Kemudian Kalau Disini Gak Boleh Nebang Pohon Beringin Karena Demitnya Mabul Nah Kami Buat Seperti Itu Kenapa Karena Pohon Beringin Konservasi Air Untuk Penyimpan Air Nah Kami Harus Cipakan Hal Yang Seperti Itu Nah Apapun Yang Ada Di Tempat Jendengan Itu Bisa Jadi Potensi Hanya Tinggal Bagaimana Jendengan Semuanya Menggerit Menceritakan Itu Pada Orang Lain Bersanya Cetakan Ngatikin Yang Biasa Bersanya Menjadi Orang Kalau Di Tempat Lain Itu Akan Jadi Hal Yang Menarik Nah Satu-satunya Hal Yang Bagi Kami Kami Kenapa Membuat Pohon Yang Pertama Jelas Terkait Dengan Makin Sejahtera Kami Termasuk Kemarin Juara Lima Jadi Peringkat Lima Terbaik Pohon Nasional Mandiri Artinya Kami Sudah Bisa Survei Tantar Bantuan Dari Pemerintah Jadi Dari Wisatawan Tujuan Makan Disini Itu Kami Dapat Untuk Kasnya Pohon Ada Beberapa Rumah Makan Disini Kami Dapat Persentase Itu Nanti Buat Kasnya Kami Dipakai Untuk Pohon Pohon Untuk Kegiatan Untuk Kegiatan Untuk Kegiatan Konsumsi Untuk Pengembangan Kami Routine Dipakai Untuk Airsoft Gun 403 Itu Berarti Angkatan Darah Dari Sebagian Itu Simulasi Perang Malam Ada Hutan Di Belakang Sana Itu Darang Orang Masuk Disitu Itu Bisa Dipakai Airsoft Gun Tembak 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 Nong Nong Cain Niko Lekasi Jalan 8 Balam Nanti Selesainya Mau Subuh Itu Selesai Tapi Masyarakat Gak boleh Datang Ke Bedil Cuman Pakai Bedil Plastik Itu Tapi Nenak Ya Loh Sudah Itu Kami Rutin Kami Harus Punya Dana Dana Desa Banyak Bisa Dapat Dapat Itu Jadi Ada Banyak Sekali Anggaran Yang Bisa Dendat Di Akses Temen Temen Port Dari Sebenarnya Apalagi Dibuat Dinas Pariwisata Yang Banyak Anggarannya Selain Dari Kelurahan Kalau Di Desa Ada Dana Desa Kan Gak Ada Kami Dana Desa Sudah 2,4 Milyar Pak Lurah Kami Menganggarkan Dana Desa Pariwisata Itu Gede Hampir 400 Juta Untuk Desa Wisata Manir Dan Beberapa Desa Wisata Yang Ada Desa Kami Misalnya Seperti Artinya Ini Akan Menciptakan Banyak Sekali Peluang Bagi Panjir Semuanya Tapi Harus Ingat Tantangannya Mesti Banyak Karena Kompetitornya Kalian Menjenen Banyak Banyak Sekali Desa Pariwisata Banyak Bagaimana Menciptakan Wisata Yang Kemudian Orang Datang Lagi Kemar Ketika Orang Datang Misalnya Ada Mbum Atau Polam Orang Datang Sekali Tapi Bagaimana Kemudian Mereka Bisa Reset Or Atau Datang Lagi Kemar Kami Yang Kami Lakan Memang Kek Gini Kami Yang Ketua Kami Akan Ajak Mereka Live 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 Ini Itu Nanti Kami Beri Lakan Berbeda Beda Perlakuannya Kalau Nginap Semalam Perlakuannya Seperti Ini Kalau Nginap 2 Malam Dapatnya Ini Kalau Nginap 3 Malam Dapatnya Seperti Ini Paket Paket Itu Penting Jadi Orang Biar Pengalumannya Berbeda Beda Jinan Si Saya Pertempat Kemahir Apa Mas Makan Di Pinggir Sungai Kan Baru Pengalaman Itu Kan kami itu punya program ini ekstrim tapi tapi bule ini bayar satu sekretarnya kemudian yang kedua yang tadi saya pikirkan bilang local security system mereka melu poskandling siskandling bengi terus mumpul cipitan beras kalau di sini cipitan beras muter itu ALP kan lumayan itu kayak bengi-bengi nah kami buka paketnya dengan beli-beli 200 ribu sehingga satu saya muta pakai panganan dulu bapak-bapak kiri rombongan gue rondo sehingga satu saya menurut bulu nanti kasih kotaris ini seneng masyarakatnya jalan kegiatan siskandlingnya jalan kan yang tadi kira mungkin kita muter muternya nenggak petengang ya seneng neng lho misalnya wilayah yang seperti ini kan seneng tapi kayak masih seperti kayak hutan misalnya seperti itu jadi membuat mereka punya pengalaman-pengalaman baru lah ini yang menjadi penting bapak ibu semuanya memitakan identifikasi apa saja yang bisa berpotensi dijual yang tidak ada itu juga di mapping yang tidak ada berikutnya adalah menciptakan contoh menciptakan ini jaringan kan selokan misalnya silakan satu meteran atau setengah meteran terus kadang-kadang di Jogja itu kan sering kemudian selokannya dibersihkan kemudian ditaruh jaring sini dan sana nanti orang datang ke situ cukup pakan padahal pakannya sebenarnya kan tidak boleh kita sediakan orang datang ke situ beli pakan beli pakan di Jogja itu sepuluh ribuan nanti dapat paling misalkan rokok ini wadahnya nah nanti kasih makan ikan padahal kita belinya kan murah seksakan itu pakan ikannya mereka punya pengalaman ngasih makan ikan nah itu diciptakan jadi ada wisata potensi itu yang kemudian sudah diberikan kondisinya seperti itu ada yang kemudian diciptakan nanti monggo bapak ibu semuanya kalau mau menciptakan silahkan di cek kira-kira potensi apa dan pangsa pasar yang paling mudah terlalu kutip paling mudah didapat itu adalah anak TK anak PAU anak sekolah wisatanya mereka apa? wisata edukasi di KWK lah misalnya panjat-panjatan atau apa titian papan titian dan sebagian misalnya seperti itu atau kolam dan sebagiannya ini pangsanya lumayan rodok mudah dan karena banyak sekali anak sekolah atau PAUT atau TK kami rutin dapet itu nah kemudian yang kedua dengan menciptakan itu nanti pangsanya berikutnya adalah wisata keluarga biasanya bapak ibu anak cili-cili dan sebagiannya ini kan wisata juga nah itu yang kemudian nanti bapak ibu perlu kemudian diskusikan dengan sebagian karena ingatkan yang jeningan yang karep ini yang warga masyarakat yang karep apa ini jeleting serius ini jeningan sudah ramah dengan wisatawan itu tidak terlalu dengan wisataan yang lain apa yang karep lah pok Tawes itu tugasnya susah sekali harus kemudian mampu membawa masyarakat sampai pada titik itu yang kedua misalnya termasuk kami itu juga kadang-kadang lagi masyarakat ini ada umba-umbah terus ada mianya tidak mengharapannya ini kami kedatangan kami ya bisa yang mengamalkan celana dalam di pependekono kotang di pependekono ya kan orang wang lalu itu kami kondisikan dulu bisa harap teko mianya di lepuk ke se ya di lepuk ke misalnya seperti itu artinya ini kan di lepuk masyarakat dan biacara ini kemenjengan semuanya itu bisa bersinergi dengan masyarakat KBK dan yang awal yang agak susah itu sehingga itu kesejahteraan mesti di sini dirumpung okey mesti kemudian mesti kemudian ayo wisata sehingga itu hasilnya ketua ane kok darwis harusnya rumah makan ke air itu ini kan jadi kemerena dua tahun pertama tiga tahun pertama kami jadi orang cemburu itu banyak sekali masyarakat lupa cari untuk duit seperti itu rumah makan tidak ada masyarakat di bagai nah itu akhirnya kemudian ketika sudah jalan seperti itu harus pintar-pintar mengatur dan memberi artinya kuenya kan bisa kan dibagi aktif itu misalnya kami kalau catering itu kami gantian biasanya cateringnya kami dengan ibu-ibu PKK 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 Dujun Mayeron kami datasi nah itu nanti tamu berikutnya PKK Mayer Tengah kami berikutnya PKK Mayer Tengah kami berikutnya PKK Mayer Tengah sudah membuat dan sebagainya kemudian membiwarkan lah berikutnya adalah membagi kue itu biar tidak saling cemburu gua pindul saya belajar ini di pindul itu karena banyak persaingan yang sebelah sini wisata yang sebelah sini itu pindul semuanya kami kan saling berput karena tidak bisa pintar-pintar mengatur ini semua saling berput dan malah rusak semuanya gitu berikutnya adalah terkait dengan kalau sudah membiwarkan nah membiwarkan ini jaga permasan tersendiri nah ini hari ini karena yang paling banyak digunakan adalah marketingnya digital atau digital marketing nah ini harus di push caranya di push website, IG dan sebagainya harus di push semua kegiatannya jaringan push buh biaya caranya nah perlu ingat ini ada pembuatan tugas anak karang-terang digital media digital marketing kemudian nanti yang tua-tua kutubu biaya yang ibu-ibu kutubu biaya ada pembagian peran di sana bengkak berkeduman terkosone bengkak berkeduman maduni itu yang jadi penting di pok darwis dan desa wisata karena ada orang ya akhirnya yang kita kaya yang itu hasil kaya yang ini kira kosa seperti itu mungkin seperti itu pak karena sudah lebih mas ya seperti itu bapak ibu semuanya nanti kalau butuh materi kami di kirimkan ke japan nanti monggo seperti itu nanti bisa belajar bersama dan kalau di sini di bantul ini ada forkom pot darwis tingkatan kabupaten dan di tingkatan kabupaten kami dupain ini dinas pariwisata kabupaten dan kami biasanya juga di ajak piknik jadi pokok darwis ini juga butuh piknik ngerteni kahanan-kahanan jobo biar bisa kemudian belajar jalan seperti itu bapak ibu semua yang bisa kami sampaikan banyak salah kami mohon maaf kami akhiri assalamualaikum warahmatullah terima kasih bapak ibu semua terima kasih terima kasih menarik sekali tapi bayangan-bayangan saya untuk memperkenalkan bisa tertarik khususnya orang-orang kok londo sampai ke sini itu langkah-langkahnya gimana harapan kami ya khususnya di wilayah santrian juga pengen seperti itu jadi bisa memperkenalkan londo bisa langkah-langkahnya gimana bisa menarik dari wisatawan asing bisa ke sini itu langkah-langkahnya dan bisa dikenal dari pantang negara itu gimana semua assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah yang pertama jelas website dan sebagainya itu di OPNI digital marketing kemudian yang kedua kami berminta dengan HPE kayak pemandu wisata mimpunan pemandu wisata Indonesia di tingkatan kabupaten ada di bawah dinaswari wisata ada HPE itu nah di lalai paling enakin di lalai berjane kami dusun ini adalah dusun tertua di kabupaten Bantun Bejokawi artinya nek pramu wisata apa pemandu wisata sorry pemandu wisata kalau mau mau pemandu wisata di daerah Bantun bukaan cerita pertama harus dimangir nah nek mau mau mandu wisata di Jogja ini bukan pertama ceritanya kan dalam sutawijaya buang itu mataram cikal bakal di ini Bejone kami cikal bakal Bantun ini artinya kami itu memposisikan diri melalui HPE nah teman-teman HPE itu misalkan cepat kalau misalnya ada wisatawan dari mana dari mana mesti dia ngomong desa wisata Mangir sebagai embryo Kabupaten Bantun karena desa ini paling tua di Kabupaten Bantun berjual kami seperti itu kemudian yang kedua kami bekerja sama dengan eh apa namanya travel agent travel agent travel agent travel agent kami kasih rupa kami ctp informasi dan sebagainya kemudian kami kasih penawaran yang menarik bagi mereka mas nek jenengan mengko ngawo wisatawan bule ngawo paket paketan kami semalam jahatnya semalam terkaitan 500 ribu nanti kalau yang jenengan yang bawa nanti kami potong 100 ribu sehingga kemudian membayarnya ke kami hanya 400 ribu 400 ribu itu kemudian nanti kan mereka kan mereka kan juga membantu promosi jadi seperti itu jadi memang diselesaikan dulu konsepnya identifikasinya dibuat misalnya apa dan paketannya apa baru kemudian memikirkan targetannya nanti bagian media promosinya apa satu dalam marketing tadi ada website ada Facebook dan sebagainya kemudian yang kedua melayu live dan sebagainya itu nanti titik-titikan ke agen-agen travel agen yang ketiga dibiwarakan kepada Dinas Pariwisata karena Dinas Pariwisata kan jadi kunci juga Dinas Pariwisata itu mesti punya program itu keluar ketika ada program dari kementerian terkait dengan promosi itu mesti mereka akan datang biasanya itu gatheringan satu tahun sekali Dinas Pariwisata nanti pameran di Jakarta nah mereka akan datang kemudian ke lembapun kadang suka pameran juga di luar lagi Dinas Pariwisatanya di Malaysia di Singapura mereka bawa live-live dan memperkenalkan Deja Wisata mana nah ini penting artinya ini harus bermitra baik dengan Dinas Pariwisata karena pihak-pihaknya Bapaknya Dinas Pariwisata di Kabupaten kalau Dinas Pariwisata tetap desa atau lurah seperti itu itu harus bermitra artinya kemudian nanti kalau sudah nyantol satu biasanya akan nyantol berikutnya kalau nyantol satu dengan travel agent dan travel agentnya senang dan pelayanan kita pelayanan prima excellent nah itu mesti akan pipit order akan datang kembali kami itu paketan yang boleh itu kadang hanya satu orang kadang dua orang kadang lima orang berapa pun kami kerjakan walaupun kadang yang satu orang tapi enggak apa-apa karena dia butuh pengalaman dia harus akan cerita pada temen-temennya itu yang penting testimoni-testimoni itu penting kongsi jiwa ya dikerjakan loh enggak apa-apa ya kadang-kadang oh kaya enggak boleh jadi omongan masjid-masjid enggak apa-apa enggak apa-apa enggak rugi dan itu sepen kayak misalnya kemarin kedatangan perempuan dari Australia dia hanya pengen menulis cerita jadi pengen menyendiri menulis cerita dia tidak pengen wisata sebenarnya hanya pengen diw butuh waktu diw untuk tulis ini ternyata dia pengen pengen seperti itu malam dia biarkan karena pengen tulis artinya si jito ini sebenarnya repot juga uang permintaannya banyak tapi enggak apa-apa karena dia paketannya hanya menginap tidak yang kemudian mana-mana ada paketan yang lainnya kita kan ada tambahan fee nah ini kan enggak ya sudah enggak apa-apa tapi ternyata di dalam dalam ceritanya kami bermalam di sini dan sebagainya artinya kan akan menambah orang ketika membaca oh ini dimangit pengalaman itu menjadi penting jadi berakhir jadi siapapun yang datang berapapun yang datang terima mereka layani mereka dengan baik mulut ke mulut nanti akan gedok tulor dan sebagainya itu penting testimonian itu penting berbele seperti itu pak yang kami lakukan mantul ini oke mantul luur mungkin karena keterbatasan waktu close one ke panurah kami bapak sekaligus berpamitan di panurah kita tambah sedikit oke saya ingat di tempat kami itu ada pembuat tempe kami buat program damal tempe tadi itu namanya tempe ini namanya tempe 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 ini namanya tempe kami ambilkan tempe yang sudah ada jadi tempe ini tempe 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 kemudian kami buka juga misalnya terkait dengan numpak becak dan hal-hal kecil apapun yang kita miliki bisa jadi itu menjadi pengalaman berhadapan mereka ini tambah jadi kecil menurut jenengan bisa jadi besar untuk mereka gampang menurut jenengan bisa jadi sulit buat mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kami ini dari atas nama Kelurahan Ketandran yang dalam hari ini kami bersama utamanya di sini memang kami tujuannya studi banding lah atau ngangsukauro nah berarti saya dari awal jenengan mater sampai akhir saya skupo gak tersakan dan saya tertarik sekali ini bener-bener memberi ini harusnya memberi inspirasi pada kita semua monggo pok derwis ini yang baru merintis kita sudah mendapatkan ilmu dari beliau kalau pandangan saya sendiri di wilayah kami itu banyak sekali nanti yang bisa digali ya monggo nanti ini tugas utamanya kok derwis dan monggo bapak ketua RT RW kita dukung bersama-sama karena itu semua adalah wilayah kita tadi disampaikan Pak Mas Rio bahwa tanpa masyarakat mendukung itu mungkin ya maka akan ke lagi kami atas nama Kelurahan Ketandran matur nunggu sama diparingi ilmu tinggi sekaligus nanti habis ini langsung kita melanjutkan acara karena nyon sewu tadi ada keterlambatan tidak sesuai dengan randuan nasabah mengatakan untuk meneli dari nyewet amit sepindah mengatakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zizmah dan uwan Bapak Ibu untuk apa eh randuan acara jepat ini kita sudahi jadi mungkin sakit langsung menuju ke bis masing-masing nanti setelah itu kita menuju oke makasih oke makasih nyon banget nyon 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 terima kasih terima kasih